Halo, kita ketemu lagi Sobat Reptil ya teman-teman pecinta alam dan satu Indonesia dalam video kali ini kita akan unboxing beberapa paket ya beberapa jenis ular dari berbagai daerah di Indonesia ada yang berbisa dan ada juga yang enggak teman-teman oke, langsung aja kita unboxing Jangan biasa, jangan biasa, jangan biasa, jangan biasa oke teman-teman ya ini kita unboxing paket yang pertama kita lihat ini sepertinya bukan yang berbisa nih Oke guys ini kita lihat ularnya hitam ini black jamsen ini teman-teman ini endemic dari sebagian daerah di Sulawesi ya ini langsung kita masukin ke kandang dulu aja karena ada beberapa ekor untuk black jamseninya teman-teman nanti kita unboxing paket yang selanjutnya karena ada beberapa ya takutnya kelamaan hai 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 selamat menikmati terima kasih oke teman-teman sekarang ini ini paket yang kedua ya kita buka ini dari Kalimantan di teman-teman kita pakai pengiriman resmi ya jadi packing itu harus menerapi itu tadi di dalam kardusnya itu juga dilapisin triplek teman-teman karena memang sudah standar prosedurnya ya harus betul-betul safety nah ini juga di dalamnya pakai topperware kita buka dulu kantongnya oke satu dua ini pakai kabel tis juga ya supaya lebih aman ah teman-teman ini tupperware kayak gini nih bagus nih karena dia nggak mau udah pecah beda sama topperware yang kecil tuh yang apa yang tempat bumbu dapur wah itu gampang buat pecah teman-teman nah ini teman-teman ya kita harus pakai hook ya karena ini adalah ular berbisa deh ular Piper ya Trimeresurus Sumatranus ini satu kita langsung masukin aja ke kandangnya satu ini kita ambil lagi yang kedua ya ini jantan teman-teman hai oke kita masukin lagi ke tanda ini yang box berikutnya oke teman-teman dibuka dulu kebal tisnya nih karena kalau nggak dibuka ya nanti susah paling kecuali harus dikecahin jadi harus dibuka dulu kabel tisnya setelan-telan oke nah ini teman-teman ini di box ini ada dua ekor juga teman-teman sama ya jenis yang sama-sama-sama Trimeresurus varia Sumateranus nah ini jantan oke pelan-pelan ini jantan ya teman-teman jantan itu badannya lebih kecil panjang kecil oke ini yang terakhir ya guys yang keempat ini warnanya agak kuning nih nah uniknya Trimeresurus Sumateranus itu dia semakin dewasa ya semakin tua umurnya itu bisa jadi kuning warnanya teman-teman cuma kalau yang Borneo kuning itu kuning gimana ya beda sama kuning Sumatera kalau yang Borneo kuningnya ke kuning lemon Oke kita masukin dulu kekandang nanti kita reviewnya di video berikutnya teman-teman nah ini paket yang berikutnya kita buka dulu pelan-pelan oke ini guys kantongnya warna hitam juga sama seperti yang pertama tadi apakah isinya juga hitam kita lihat ya nah kita buka dulu talinya ini kantong reptil kayak gini nih sebetulnya agak riskan tipis soalnya dia gampang robek Oke ini kalau dipakai buat ular-ular yang terestrial waduh bahaya nih kantong kayak gini teman-teman eh apa isinya Oh kita rojok-rojok dulu wah hitam juga guys ini black jansini black jansini itu endemik di Sulawesi dan yang black ini ya itu enggak bisa enggak di semua area Sulawesi cuma ada di sedikit daerah di selawesi teman-teman black jansini kita masukin karena ini udah kosong masih ada lagi di dalam kartu sini di dalam kartu siang sama ada satu kantong lagi kita buka dulu nah ini guys black jansini yang ke-4 ya ini yang ke-1 2 3 4 ya ya ini yang ke-4 ini agak besar agak besar yang ini guys ya bukan agak besar sih ini memang udah masuk ses dewasa untuk jansini dia kan masih jenis gonyosoma jadi agunya sama juga ukurannya kan maksimalnya segera segera gini paling 1,1,2 sampai 1,5 meter lah tapi kalau dulu tuh gue nyosoma SP itu bisa nyampe 2 meter guys Oke ini ada satu lagi di dalam kantong ini totalnya itu black jansini ada lima ekor nah ini mulus-bulus sekali kalau black jansini sama black inkoros itu beda ya teman-teman kalau beli jansini tuh emang full hitam dia dari moncong sampai ekor oh sampai bagian bawah badan juga kalau black inkoros kan yang full black itu pasti dibawah dagu itu ada putihnya kalau yang full hitam itu beda lagi tuh melanistik namanya oke yang ini kita beresin dulu karena masih ada satu paket yang halus kita unboxing ini dia temen-temen ini nah yang terakhir nih tapi ini pakai karung karena deket juga sih cuma tetap sebetulnya kurang rekomen pakai karun kayak gini pertama kurang aman kedua juga eh kasihan sebelumnya karena karun panas ya Hai apa coba kita lihat tuh kepalanya nah Yap King Koros guys ya Nah ini kalau King Koros ini juga udah disebut full black cuma di bawah dagu itu sampai ke leher tetap ada putihnya teman-teman kalau King Koros itu beda sama black yang seni nah ini lumayan ukurannya tapi ini blacknya juga kurang ini ya karena di sisi badan itu masih ada putih-putihnya tuh di bawahnya nah sebetulnya itu hitam jadi abu-abu sebetulnya teman-teman yang di bawah ya kecuali yang di pinggir dan di pinggir itu memang putih ya di bawah itu abu-abu besar ya udah kita simpan dulu aja nah temen-temen sobat reptil pecinta alam dan satu Indonesia itu tadi eh sudah selesai ya kita unboxingnya untuk reviewnya nanti mungkin di Insyaallah di video yang lain jadi kali ini di video kali ini khusus unboxing aja karena emang udah lama sama juga saya enggak upload video paling video pendek ya kalau video pendek masih rutin saya beberapa kali eh dalam satu minggu eh karena lagi ada kesibukannya teman-teman saya sementara ini beberapa belakangan ini lebih fokus ke dagang kejualan itu baik itu di reptil ataupun di perlengkapannya teman-teman juga eh saya punya kesibukan baru yaitu bertani teman-teman bertani itu cukup asik karena kita sambil olahraga ya teman-teman kurang lebih bertani itu punya keunikan yang eh apa namanya yang seperti kita memelihara reptil lah kita harus tahu apa yang kita tanam terus set up apa namanya tempat dia ditanam itu tanahnya harus seperti apa terus juga ada penyakitnya seperti penyakit jamur dan hama-hama yang lain nah itu juga harus tepat penanganannya ya sama sekurang lebih seperti reptil kan set up kandang nih ular ini ya kan karakternya seperti apa dia suka mendiami habitatnya yang seperti apa makanan seperti apa cara perawatan seperti apa terus ketika terkena penyakit itu kan kita harus identifikasi penyakitnya itu supaya tahu betul apa obatnya gitu teman-teman oke jangan lupa di tonton terus video-video di sobat reptil 17 ya dan di like juga bantu saya teman-teman oke dadah walaikum